Anggota TNI dari Kodim 0710 Pekalongan berhasil memanfaatkan lahan tidur yang selama ini dinilai tidak produktif. Lahan tidur ini ditanami jagung sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Kodim 0710 Pekalongan berhasil memanfaatkan lahan tidur yang semula kurang produktif di Kecamatan Wonoperingo dengan luas tanah 3,5 hectare. Para prajurit TNI menanam jagung dalam rangka ketahanan pangan. Lahan seluas 3,5 hectare ini adalah milik TNI Angkatan Darat yang saat ini dimanfaatkan oleh Kodim 0710 Pekalongan dengan ditanami tanaman jagung jenis bisi 18 bertongkol 1 dengan perkiraan hasilnya per hektare dapat mencapai kurang lebih 5 sampai 6 ton. Bahkan saat manen raya, para prajurit TNI bisa memanen 18 ton di lahan ini. Awalnya dulu ini dikerjakan oleh masyarakat sekitarnya ini, kemudian Bapak Nandim 0710 Pekalongan ini punya gagasan yaitu ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Pekalongan. Yang pertama ini kita tanami jagung. Untuk masa tanamnya sendiri, bukan? Masa tanamnya 3 bulan. 3 bulan langsung kita panen dan sudah mengeringi. Lanjut kasdim dari hasil panen yang telah didapatkan. Nantinya akan dijual ke masyarakat sekitar untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat. Raji berharap dengan keberhasilan saat ini, nantinya akan bisa membantu pemerintah daerah, khususnya dalam program suasembada pangan. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan